Pedang Penakluk Iblis Jilid 27 Penjahat itu hanya merupakan bayangan yang bergerak cepat sekali dan di dalam gelap, Chun Eng tidak dapat mengenal betul wajah orang yang menyerang dan mengganggunya, maka amatlah sukar penjahat itu ditangkap. Yang menjadi pegangan para pengejarnya hanyalah nama penjahat itu. Dan anehnya, setiap kali tiba di suatu dusun atau kota, mereka mendengar nama ini yang seakan-akan sengaja ditinggalkan oleh penjahat itu untuk memberitahu mereka akan jejaknya. Demikianlah akhirnya Suok Hwa mengejar sampai Dingo Heng San dan disitu kehilangan jejak penjahat yang dikejar-kejarnya. Siapakah sebenarnya Suok Li Hwa? Sepuluh tahun yang lalu, ketika Pat Jionio Nio meninggal dunia karena usia tua, perkumpulannya, yakni Hui Eng Pai yang mempunyai seratus orang lebih anggau tak terdiri wanita semua, terpaksa bubar. Tak seorang pun yang sanggup menggantikan kedudukan Pat Jionio Nio karena semua mengerti bahwa untuk memimpin perkumpulan ini, orang itu harus memiliki kepandayan yang amat tinggi. Sedangkan Pat Jionio Nio tidak mempunyai murid langsung. Semua anggautanya memang diberi pelajaran ilmu silat, akan tetapi mereka ini tidak mewarisi semua ilmunya dan biarpun untuk anggapan umum semua anggauta Hui Eng Pai rata-rata memiliki kepandayan tinggi, kalau dibandingkan dengan kepandayan Pat Jionio Nio, masih amat jauh, belum ada persepuluhnya. Inilah yang membuat semua anggauta ragu-ragu dan akhirnya perkumpulan itu dibubarkan. Gedung indah tempat tinggal Pat Jionio Nio di puncak tersembunyi di Gunung Godisan menjadi sunyi dan dijadikan sebagai kuil di mana tinggal lima orang bekas anggauta Hui Eng Pai yang mengambil keputusan untuk menjadi pertapa atau pendekta wanita di tempat itu. Yang lain-lain lalu bubaran mengambil jalan hidup masing-masing setelah menerima bagian dari harta peninggalan ketua mereka. Di antara para anggauta ini, terdapat seorang gadis cilik berusia kurang lebih 9 tahun, gadis ini adalah Sioli Hwa, seorang gadis yatim piatu yang ditolong dari bahaya kelaparan di daerah selatan yang kering oleh Pat Jionio Nio empat tahun yang lalu. Gadis cilik ini amat cantik manis menimbulkan rasa suka pada Pat Jionio Nio, maka gadis ini dijadikan pelayan pribadinya. Makin lama Pat itu Nio Nio makin suka kepada gadis cilik ini, sehingga di waktu malam ketua Hui Eng Pai yang tidak mempunyai keluarga ini lalu memberi pelajaran ilmu membaca dan menulis kepada Sioli Hwa. Bahkan ia pun mulai memberi pelajaran ilmu silat dasar seperti yang ia ajarkan pada semua anggauta Hui Eng Pang. Tentu saja ia tidak langsung mengajari sendiri, hanya menyuruh seorang anggautanya yang sudah pandai. Akan tetapi tentang pelajaran ilmu surat, dia sendiri yang mengajar. Sioli Hwa merasa senang sekali tinggal di situ dan gadis ini ternyata berotak tajam. Tidak saja huruf-huruf yang sukar itu dilalapnya dengan mudah juga semua pelajaran ilmu silat dapat dipahami dalam waktu singkat. Melihat kecerdikannya, Pat Jio Nio Nio semakin sayang kepadanya. Mulailah memberi pelajaran ilmu silat sendiri pada gadis cilik ini, yaitu pelajaran teori ilmu silat yang mengandung sari pelajaran ilmu silat tinggi. Juga ia menceritakan tentang tata usaha dan peraturan dari perkumpulan Hui Eng Pai yang istimewa karena terdiri dari wanita semua. Kaum wanita terlalu dihina dan direndahkan oleh kaum pria, Li Hwa, pernah Pat Punio Nio berkata, lihat betapa banyaknya wanita dianggap sebagai hewan peliharaan dan dianggap rendah serta tiada berguna. Orang-orang itu bangga kalau mempunyai anak laki-laki, sebaliknya kecewa kalau mempunyai anak perempuan. Banyak sekali suami yang mengambil istri berikut bini muda pula sampai beberapa orang jumlahnya. Semua itu karena kaum wanita lemah. Oleh karena itu, perkumpulan Hui Eng Pai harus menjadi pelopor, membangkitkan semangat para wanita agar kelak jangan sampai diinjak-injak dan dijajah oleh kaum pria, seringkali Li Hwa. Mendengar kalimat-kalimat seperti ini yang membanjir keluar dari mulut Pat Jio Nio Nio. Akan tetapi sayang, ketika Li Hwa berusia 14 tahun, Pat Jio Nio Nio meninggal dunia karena usia tua. Orang yang paling berduka di antara para anggauta perkumpulan itu adalah Siok Li Hwa yang merasa seperti ditinggal ayah bundanya sendiri. Beberapa jam setelah Pat Jio Nio Nio dianggap meninggal, Li Hwa menjaga jenazah Pat Jio Nio Nio seorang diri di dalam kamar jenazah. Ia memeluki jenazah itu sambil menangis, dan menolak keras ketika para saudara tuanya mengajak ia keluar. Menjelang tengah malam, kurang lebih enam jam setelah Pat Jio Nio Nio disangka mati, tiba-tiba ia mendengar suara nenek itu perlahan. Siok Li Hwa, Li Hwa mengangkat mukanya dan bercatlah ia ketika melihat betapa nenek itu bergerak-gerak dan membuka mata. Akan tetapi hanya sebentar saja ia kaget. Di lain saat ia sudah girang bukan main dan cepat-cepat ia berlutut. Pat Jio Nio Nio tidak bangkit, hanya rebah saja sambil menggerak-gerakan jari tangannya membuat tulisan di udara. Sian Li Hwa adalah seorang anak yang cerdik sekali. Ia memperhatikan gerak jari tangan itu dan taulah ia bahwa nenek itu menuliskan huruf-huruf yang berbunyi, ambil peti merah di sudut kamar dan bawa ke sini Li Hwa cepat berdiri dan melakukan perintah itu. Ia tahu bahwa peti merah itu berisi beberapa jilid kitab kuning karena sudah seringkali ia melihat nenek itu tekun membaca kitab-kitab itu sampai jauh malam, bahkan kadang-kadang sampai hampir pagi. Karena melihat nenek itu sudah lemah sekali, maka Li Hwa menaruh peti itu di pinggir pembaringan. Ia cemas juga melihat nenek itu kini sudah rebah telentang dengan kedua matu dipejamkan tak bergerak seperti tadi ketika belum bergerak dan sudah dianggap mati. Niomo, ini petinya, katanya di dekat telinga nenek itu. Patjiu, Nio-Nio membuka matanya yang sudah tak bersinar lagi. Agaknya suatu yang amat menjadi pikirannya yang membuat nenek ini seakan-akan hidup lagi. Atau memang tadinya ia belum mati? Betul dan pikiran tentang sesuatu yang ditinggalkan itu agaknya memberi daya hidup, sungguhpun ia hanya dapat menggerakkan tangan dan hanya dapat mengeluarkan suara memanggil nama Li Hwa tadi. Kini ia kembali menggerak-gerakan telunjuknya di udara seperti orang menulis huruf. Siu Li Hwa cepat memandang dan menaruh perhatian sepenuhnya. Sambil memandang, membaca hurut-huruf yang ditulis di udara itu. Kau pelajari kitab-kitabku, cari Chang Leong Kiam, pedang menaga hijau, tanya pada Hwa Sio Godi, dan timpin Hui Eng Pai setelah menuliskan huruf terakhir lengan yang kurus itu hilang tenaganya jatuh di atas dadanya dan kali ini Patjiu, Nio-Nio benar-benar kehilangan nyawanya. Demikianlah, setelah perkumpulan ini bubar sendirinya dan para anggautanya, kecuali lima orang anggauta tertua mengambil keputusan menjadi pertapa di gedung seperti istana ini, pergi meninggalkan puncak sunyi itu, Li Hwa ikut tinggal di situ. Diam-diam ia mempelajari isi peti dan ternyata di dalamnya terdapat tiga buah kitab kuno. Sebuah kitab ilmu silat dan ilmu pedang, sebuah lagi terisi pelajaran tentang luokang, latihan nafas, samadhi dan ilmu-ilmu tinggi tentang tenaga di dalam tubuh, dan yang ketiga adalah sebuah kitab tentang pelajaran ilmu pengobatan dan tentang peraturan-peraturan perkumpulan Hui Eng Pai. Dengan amat keras hati dan tekun, Li Hwa mempelajari semua ini, melatih dengan amat rajannya sehingga ia akhirnya berhasil mewarisi ilmu silat yang tinggi dari mendiam peti Jio Nio Nio. Lima orang pendeta wanita bekas anggauta Hui Eng Pai juga mengetahui hal ini dan diam-diam mereka makin sayang kepada Li Hwa yang mereka anggap sebagai orang yang mampu melanjutkan cita-cita guru besar mereka yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, mereka inilah yang membantu memberi petunjuk-petunjuk, karena biarpun dalam hal ilmu silat mereka sudah kalah jauh oleh Li Hwa, namun dalam hal pengalaman mereka menang banyak. Ketika Li Hwa menuturkan tentang Chiang Leong Kiam dan Hwa Sio di Gobisan seperti yang dipesankan oleh Pets Jio Nio Nio, lima orang pendeta itu nampak terkejut sekali. Aduh, mengapa kau diharuskan mencari pedang itu kata seorang di antara mereka. Dulu Nio Nio sendiri tidak berhasil mendapatkan pedang itu. Terutama Hwa Sio Gob yang dimaksudkan, tentulah ketua dan Gobipai yang berada di puncak ketujuh dan deretan puncak-puncak di pegunungan ini. Di sana terdapat sebuah kelenteng besar dan didiami oleh Hwa Sio-Hwa Sio yang tinggi silatnya. Kiranya hanya mereka itulah yang dapat menunjukkan di mana adanya Chiang Leong Kiam, karena kami sendiri pernah mendengar namun tidak tahu di mana adanya pedang pusaka itu. Kalau begitu, aku harus pergi mencari Hwa Sio itu dan harusku dapatkan pedang Chiang Leong Kiam sesuai dengan pesan mendiang Nio Nio kata Li Hwa dengan suara menyatakan kebulatan tekadnya. Gadis berusia belasan tahun dengan semangat menyala-nyala lalu pergi ke puncak di mana terdapat kelenteng Gobipai yang angker dan besar. Ia diterima oleh Kian Hok Taisu, ketua dari Gobipai. Hwa Sio tua ini terheran-heran melihat seorang gadis cantik jelita yang mengaku sebagai ahli waris Petsu Jio Nio Nio dan mengaku hendak menyampaikan pesanan mendiang Putu Jio Nio Nio. Nona Cilik, bagaimana kau bisa mengaku sebagai ahli waris Petsu Nio Nio? Tanya ketua Gobipai ini dengan suara sabar. Sio Li Hwa selamanya tinggal di atas gunung dan tak pernah bergaul di dunia ramai maka sikapnya kaku, dingin dan polos, tidak pandai bersopan dan bermanis-manis. Taisu Hu, katanya tanpa memberi hormat dan berdiri dengan tegak, sebelum meninggal dunia. Nio Nio menyerahkan tugas kepadaku, menurunkan kepandainya melalui kitab-kitab pelajaran kepadaku dan memesan supaya aku pergi menemui Hwa Sio Godipai. Dan tanya tentang pedang Chang Leong Kiam. Maka harap kau orang tua suka memenuhi keiginan Nio Nio dan katakan kepadaku di mana adanya pedang Chang Leong Kiam itu agar dapat kuambil. Sepasang matuk yang Hwa Tai Su yang besar itu terbelalak heran dan di sana sini terdengar suara ketawa ditahan dan beberapa orang Hwa Sio yang ikut mendengar kata-kata lantang ini. Kau. Kau yang diwajibkan oleh mendiam Pat Jiu Nio Nio untuk mengambil Chang Leong Kiam? Ah, jangan main-main, Nona. Pat Jiu Nio Nio sendiri sudah mencoba mengambilnya sampai lima kali akan tetapi selalu ia gagal dan akhirnya ia sampai-sampai tidak mau muncul di dunia Kang Ho dan menyembunyikan diri. Sekarang kau yang masih begini muda, kau mau mengambil pusaka itu? Nona, Meta Pedang tak dapat melihat orang dan kalau kita tidak hati-hati mudah sekali kita terluka olehnya. Harap kau batalkan saja niat ini dan pulang dengan selamat. Nasihat Pin Cheng, ini bukan main-main dan demi kebaikanmu sendiri, Hwa Sio tua baru berjumpa satu kali kau sudah memberi nasihat dan mengkhawatirkan keselamatanku. Sungguh kau baik hati. Akan tetapi aku tidak peduli akan semua nasihatmu itu. Baiknya kau lekas beritahu di mana adanya Chang Leong Kiam itu agar aku dapat pergi mengambilnya dan habis perkara. Jangan kau putar-putar romongan yang tidak ada gunanya bagiku, gadis ini tidak marah, akan tetapi oleh karena ia tidak dapat mengatur kata-katanya, maka terdengar kasar dan tidak hormat. Baiknya Kian Ho Tai Su adalah seorang pendeta Buddha yang sudah tinggi ilmunya, maka ia tidak menjadi marah, hanya tersenyum lebar dan diam-diam bahkan mengagumi semangat gadis itu. Jarang ia melihat seorang wanita dengan semangat perlawanan yang menyala-nyala dan keberanian yang begini besar. Oni Tohukta memuja nama Buddha sambil merangkapkan kedua tangan di depan dada. Begitukah kehendakmu, Nona? Baiklah, mari kau ikut Pin Cheng, biar kau mencoba merampas pedang itu. Setelah berkata demikian, Hwasio tua itu bangkit berdiri dan berjalan menuju ke sebelah dalam kelenteng yang luas itu. Beberapa orang Hwasio lain juga berjalan masuk. Sio Li Hwa merasa sangat heran. Tak disangkanya tempat itu ternyata dekat saja, bahkan adanya di sebelah dalam kelenteng ini. Akan tetapi tanpa banyak cakap ia pun lalu berjalan mengikuti Kian Ho Tai Su. Ternyata bahwa ketua Gobi Pai membawanya ke sebuah ruangan amat lebar. Melihat betapa ruangan kosong dan di pojok terdapat rak tempat senjata, mudah diduga bahwa tentulah Lian Butia, tempat belajar silat dari partai Gobi Pai. Tempat itu memang luas sekali, kiranya cukup untuk 100 orang berlatih silat dalam saat yang sama. Kian Lo Tai Su berhenti di tengah-tengah ruangan membalikan tubuh menghadapi Li Hwa yang berdiri bengong tak mengerti. Hwasio Hwasio lain yang kini jumlahnya bertambah, ada 20 orang mengundurkan diri dan duduk di atas lantai dalam keadaan berkeliling membuat ruangan yang cukup lebar di tengah-tengah seperti orang hendak nonton demonstrasi silat. Kemudian seorang Hwasio dengan sikap hormat dan langkah tegap mendatangi dari dalam, kedua tangannya menyanggah sebuah bungkusan panjang lama langkah terus sampai di depan Kian Ho Tai Su, lalu membungkuk dan menyodorkan bungkusan kain putih yang tadi di bawahnya. Hwasio Tua itu menyambut bungkusan kain putih dan memberikan kain itu kepada pembawa bungkusan tadi. Dan dalam bungkusan itu dikeluarkannya sebatang pedang yang bagus sekali, yang ketika dihunus dari sarungnya mengeluarkan cahaya hijau. Pembawa bungkusan itu lalu mengundurkan diri dan duduk bersilah di dekat kawan-kawannya yang lain, yang semua sekarang memandang penuh perhatian ke tengah lapangan di mana guru besar mereka dengan pedang hijau di tangan berhadapan dengan Sio Li Hwa. Nona, silakanlah, kata Hwasio Tua itu sambil melintangkan pedang hijau di depan dada, sikap seorang yang menanti datangnya serangan lawan. Tentu saja Sio Li Hwa mengelap dan tidak bergerak, memandang dan terheran-heran, bahkan ia ragu-ragu apakah Hwasio Tua ini kurang waras otaknya. Silakan bagaimanakah? Kau suruh aku berbuat apa, tai suhu tanyanya sambil memandang tajam. Tentu saja merampas pedang ini dari tangan pinceng kalau kau dapat, habis apa lagi? Bukankah untuk keperluan kau datang ke sini? Biarpun Li Hwa seorang yang cerdik, akan tetapi semua ini melampaui batas kemampuannya berpikir. Ia menjadi bingung dan dengan berkerut ia menegur. Hwasio Tua, harap kau jangan main gila. Aku tidak ada waktu untuk main-main. Apa sih maksudmu mengajak bertanding kini giliran kian hoi tai suhu yang terbelalak heran? Kemudian Hwasio ini mengerti dan tertawalah dia, tertawa geli. Aha, jadi kau malah belum mengerti akan maksud pesanan mendiam pet Jiuni Onio? Benar-benar lucu. Duduklah, Nona, biar pintu menceritakanmu sejelasnya, setelah berkata demikian Hwasio itu lalu duduk bersilah di atas lantai, di tempat ia tadi berdiri. Biarpun dengan sikap kurang sabar, Li Hwa terpasa duduk juga untuk mendengarkan keterangan Hwasio Tua itu atas sikapnya tadi yang benar-benar ia tidak mengerti. Dia datang untuk menanyakan tempat Cheng Leong Kiam, mengapa datang-datang di tantang berkelai? Dan pedang di tangan Hwasio Tua itu, pedang indah yang bercahaya hijau, apakah hubungannya dengan Shang Leong Kiam? Apakah itu yang disebut Shang Leong Kiam? Nona, semua ini dimulai dengan kelakar. Dengan lelucon antara mendiang pet Jiuni Onio dan paman guruku yang sudah meninggal dunia. Pedang ini yang disebut Shang Leong Kiam, pedang menaga hijau, dan tadinya adalah pedang pet Jiuni Onio. Ketika itu pet Jiuni Onio masih muda, gagah perkasa dan jenaka. Sayang sekali ia terlalu mengagulkan kepandaian sendiri sehingga timbul sombongnya. Di hadapan paman guruku, pet Jiuni Onio berani menyatakan bahwa barang siapa dapat menghadapi pedangnya dengan tangan kosong dan merampas pedang. Maka pedang itu akan diberikan dengan cuma-cuma, Kian Ho Tai Su menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Pada waktu itu, paman guruku juga masih muda dan berdarah panas. Mendengar kesombongan pet Jiuni Onio, ia lalu menggulung lengan baju dan menantang. Maka mulailah pertempuran. Pet Jiuni Onio ruo memegang Shang Leong Kiam dan paman guruku bertangan kosong. Karena tingkat kepandaian paman guruku lebih tinggi, akhirnya pedang itu terampas. Paman guruku hendak mengembalikannya dan menganggap hal itu sebagai lelucon. Siapa kira bahwa Pet Jiuni Onio merasa terhina dan berkata dengan marah bahwa kelak akan tiba masanya ia datang mengambil kembali pedangnya itu dengan kera yang sama, yakni mengalahkan paman guruku yang berpedang dengan tangan kosong. Kemudian wanita yang keras hati itu memperdalam ilmu silatnya. Akan tetapi, berulang-ulang sampai tiga kali ia datang tetap saja ia tidak berhasil merampas pedang. Bahkan yang keempat kalinya ia terluka oleh paman guruku, sampai di sini Kian Ho Tai Su menahan napas panjang. Sungguh menyedihkan sekali, perkara lelucon seperti itu mendatangkan dendam yang mendalam. Bahkan paman guruku yang marah melihat sikap Pet Jiuni Onio juga timbul panas hatinya dan bertekad tidak mau mengembalikan pedang begitu saja sebelum ia dikalahkan. Oleh karena itulah, ketika bahwa pedang ini harus Pin Cheng simpan baik-baik dan apabila Pet Jiuni Onio datang hendak mengambilnya, Pin Cheng harus pula menghadapinya dengan syarat yang sama, yakni apabila Pet Jiuni Onio dengan tangan kosong dapat merampasnya, baru pedang itu boleh diberikan, ditambah pernyataan maaf dari mendiam paman guruku. Dua tahun kemudian, benar saja Pet Jiuni Onio datang dan terpaksa Pin Cheng melayaninya. Setelah pertandingan yang sangat melelahkan, barulah Pin Cheng berhasil mengalahkannya dan membuatnya pergi dengan penasaran. Kian Ho Tai Su memandang kepada Sioli Hwa, lalu berkata, ketika mendengar bahwa Pet Jiuni Onio sudah meninggal dunia, yakni lima tahun yang lalu, hati Pin Cheng sudah lega dan melupakan urusan ini. Pedang ini disimpan di kamar pusaka, dijadikan sebuah di antara senjata-senjata pusaka Godipai. Eh, tidak taunya hari ini kau datang dan menyatakan sebagai wakil Pet Jiuni Onio hendak mengambil Chang Leong Kiam. Bukankah hal ini benar-benar tak dapat disangka sebelumnya? Nah, demi kelamlah, Nona. Setelah mendengar penuturan ini, bagaimana pendapatmu? Aku tetap hendak melakukan pesan mendiang Nio Nio tetap hendak mengambil kembali pedang pusaka itu kata Li Hwa dengan suara tetap. Hwa siu tua itu nampak kecewa dan berduka, Nona, kau tahu bahwa Pin Cheng tak dapat memberikan pedang ini begitu saja tanpa memenuhi syarat yang sudah Pin Cheng janjikan kepada Paman Guruku. Hanya kalau dapat merampas kembali, pedang ini dapat kembali ke dalam tanganmu. Akan tetapi kau masih begini muda, bagaimana Pin Cheng yang tua bangka ada muka untuk melayanimu bertempur? Nona, lebih baik diatur begini saja. Kau pulanglah saja dan kau tunggu kalau Pin Cheng sudah mati, pedang ini pasti akan diantarkan ke tempat tinggamu. Yang bertanggung jawab terhadap pedang ini dan sudah berjanji kepada mendiang Paman Guruku hanya Pin Cheng seorang. Kalau Pin Cheng mati, berarti janji itu pun telah mati pula dan Pin Cheng akan memesan kepada para anak murid agar kelak sepeninggal Pin Cheng, pedang ini akan diantarkan kembali kepadamu. Bagaimana kakek gundul itu memandang kepada Li Hwa dengan penuh harapan? Akan tetapi gadis itu tiba-tiba bangkit berdiri dan berkata, dengan suara nyaring. Kian Lok Taisu, kau bicara tentang enaknya jalan pikiranmu sendiri saja. Sudah jelas bahwa pedang itu dahulunya adalah milik Mio Nio. Mengapa sekarang kau begitu susah-susah memutar-mutar lomongan? Kalau memang kau tidak menghendaki keributan serahkan saja pedang itu kepadaku, habis perkara bukan? Kalau kau menunggu sampai kau mati, baru mengembalikan, aha, tak usah mencari-cari alasan, bilang saja terus terang bahwa Kasuka memiliki pedang itu tidak ingin mengembalikan Kian Lok Taisu menjadi merah mukanya, akan tetapi ia tetap sabar suaranya agak keras ketika ia berkata, Nona, kau masih begini muda tetapi kata-katamu keras. Agaknya seperti kau inilah dahulu Pat Jio Nio Nio di waktu muda. Soal mengembalikan pedang adalah soal memudah. Akan tetapi adalah menyangkut soal nama dan kehormatan. Pat Jio Nio Nio sampai lima kali berusaha mengambil pedangnya tanpa hasil. Masa sekarang begitu kau datang tanpa perlawanan Pim Cheng harus mengembalikan. Pedang itu begitu saja? Akan kemanakah larinya nama dan kehormatan Pim Cheng sebagai ketua Gobi Paihem, Hwesyo tua? Kau bicara tentang nama dan kehormatan, apakah aku yang muda juga tidak menjaga nama dan kehormatan? Aku harus menebus penghinaan yang dirasakan oleh Nio Nio di samping merampas kembali pokiam itu. Kau telah berjanji akan memenuhi pesan paman gurumu sampai mati. Apakah kau kira aku pun tidak berani memenuhi pesan Nio Nio dengan taruhannya watku jadi kau benar-benar hendak merampas pedang ini? Kian Ho Tai Su berkata sambil menggerak-gerakan pedang Cheng Leong Kiam sehingga kelihatan sinar kehijauan. Tentu saja, kembali terdengar suara ketawa dari beberapa orang Hwesyo yang menonton di situ karena kata-kata itu dianggap amat lucu. Bagaimana seorang gadis cantik jelita dan muda yang nampaknya begitu halus dan lemah akan merampas pedang di tangan ketua Goni Pai? Nona, kau masih begini muda. Pin Cheng tak enak hati menghadapimu dengan pedang di tangan, sedangkan kau sendiri bertangan kosong. Kau lat, di pojok sana itu terdapat rak senjata. Kau pilih senjata yang paling baik untuk menghadapi Pin Cheng dan apabila Pin Cheng sampai terluka sedikit saja oleh senjatamu, biarlah Pin Cheng mengaku kalah. Akan tetapi, kalau sampai kau yang terkalahkan harap kau jangan bantah-bantahan lagi dan menunggu sampai Pin Cheng menutup metu untuk selamanya baru pedang ini akan diantarkan kepadamu. Li Hwa tidak menjawab, melainkan segera menghampiri rak senjata dan memilih sebatang pedang yang cukup baik. Kemudian ia melompat menghadapi Kian Huk Taisu sambil memutar pedang berkata, Hwa Sio Tua, lihat pedang-pedangnya digerakkan cepat dan ia telah menyerang dengan dasyat. Melihat Kew serangan ini, tak terasa lagi Kian Huk Taisu berseru, Omi Tohut, kau benar-benar ahliwa dispet Jeunio Niola pun tidak tinggal diam dan pedang Chang Leong Kiam di tangannya diangkat untuk menangkis serangan Nona itu. Akan tetapi Li Hwa tidak menanti sampai pedangnya tertangkis. Melihat bahwa serangan pertama ini gagal dan itu akan tertangkis apabila dilanjutkan, Ia telah menarik kembali pedangnya dan langsung ditusukan, merupakan serangan kedua yang tak kalah dasyatnya dan begitu otomatis seperti serangan berantai. Padahal yang dimainkan itu adalah jurus kedua yang berlainan sama sekali. Inilah sifat ilmu silat yang ia pelajari dari kitab-kitab peninggalan Pat Jeunio Niolio. Mengandalkan kepada kecepatan gerakan sehingga mendesak lawan dan tidak memberi kesempatan untuk lawan balas menyerang. Akan tetapi Kian Ho Tai Su adalah orang ahli silat kelas tinggi. Dahulu ketika Pat Jeunio Niolio sendiri datang hendak merampas pedang, wanita sakti itu dapat dikalahkannya. Apalagi sekarang yang datang hanya murid Pat Jeunio Niolio yang kepandainya belum matang. Setelah menggagalkan serangan Li Hwa sampai 12 jurus akhirnya pedang Chang Leong Kiam berhasil membabat pedang di tangan gadis itu. Terdengar suara keras dan pedang di tangan Li Hwa buntung menjadi dua. Akan tetapi gadis itu tidak menjadi gentar, sebaliknya ia melompat ke pojok ruangan dan di lain saat ia telah kembali menghadapi Kian Ho Tai Su dan menyerang dengan sebat tanggolok yang tadi diambilnya dari rak senjata. Serangan-serangannya kalah hebatnya oleh serangan pertama dengan pedang yang telah buntung tadi. Kian Ho Tai Su cepat menyambut serangan ini dan sebentar kemudian dua orang ini sudah lenyap terbungkus gulungan sinar senjata, bertempur dengan hebatnya di ruangan itu, membuat para Ho Tai Su yang menonton menahan napas. Tak mereka sangka bahwa gadis muda ini ternyata lihai sekali dan memiliki kecepatan gerakan yang membuat tubuhnya lenyap terbungkus sinar senjata yang dimainkan. Kembali belasan jurus lewat dan ditutup oleh suara nyaring ketika golok di tangan Li Hwa terbabat putus lagi oleh Chang Leong Kiam. Cih, tak malu mengandalkan kemenangan pada pedang curian Li Hwa menyindir dengan hati mendongkol dan di lain saat ia telah melompat berjungkir balik dari tengah ruangan ke rak senjata lalu kembali ke tengah ruangan menghadapi lawannya dengan sebatang tombak. Dengan tombak ini ia menyerang bagaikan gelombang meneru dan terpaksa Kian Ho Tai Su melayaninya. Ketua Gobi Pai ini diam-diam terkejut sekali. Gadis muda ini ternyata tidak saja mewarisi kepandayan Pat Jeonio-Nio akan tetapi juga mewarisi wataknya yang keras dan berani dan dalam hal ini, kiranya malah lebih keras, lebih berani, dan lebih nekat daripada Pat Jeonio-Nio sendiri. Berkali-kali Li Hwa berganti senjata dan senjata-senjata yang buntung oleh Chang Leong Kiam dan berserakan di ruangan itu sudah amat banyak. Pedang, golok, tombak, toya, pian, dan rantai. Kini gadis itu memegang sebila tombak cagak dan menyerang makin lama makin dasyat. Diam-diam ketua Gobi Pai kagum. Gadis semuda ini sudah miliki gerakan demikian hebat dan bahkan sudah pandai mainkan 18 macam senjata. Benar-benar jarang ada keduanya. Apalagi kalau disertai keberanian sebesar itu benar-benar merupakan gadis pilihan yang pasti akan dapat menjunjung tinggi namanya di dunia Kang Ong Kelat. Akan tetapi kalau sampai tersesat jalan hidupnya, gadis ini akan menjadi penyeleweng yang tidak kepalang tanggung dan merupakan ancaman hebat. Tombak cagak yang dimainkan oleh Li Hwa kali ini adalah sebuah senjata yang ringan, maka gerakan gadis itu juga cepat bukan main. Namun, tetap saja setelah 20 jurus lewat, tombak itu patah menjadi dua bertemu dengan Chang Leong Kiam. Kini Kian Ho Taesu mengharapkan gadis itu mau mengalah dan pergi. Akan tetapi ia kecele, karena sebaliknya, gadis itu lalu menarik ikat pinggangnya yang terbuat daripada sutera kuning yang panjang dan mulailah Li Hwa menyerang dengan senjata istimewa. Kali ini Kian Ho Taesu terkejut sekali. Semenjak tadi, ia tidak pernah mau menyerang Li Hwa, hanya menjaga diri dan tiap kali. Ada kesempatan, mematahkan senjata lawannya mengandalkan ketajaman pedang Chang Leong Kiam. Melihat tingkat kepandaian Li Hwa, hal ini tidak mungkin ia lakukan, yakni hanya menjaga diri tanpa membalas, apabila tidak memegang pedang pusaka yang ampuh. Sekarang Li Hwa menyerangnya dengan ikat pinggang sutera dan dalam tangan seorang ahli weokang, sabuk sutera ini dapat menjadi senjata yang amat berbahaya dan tidak dapat diputus oleh tajamnya pedang. Di lain pihak, tadi ketika berganti-ganti senjata, diam-diam Li Hwa mengasah otaknya. Di dalam kitab Pets Jeunio-Nio ia memang mendapat beberapa bagian yang menarik, yang menuturkan betapa Pets Jeunio-Nio menggunakan tipu untuk menghadapi lawan tangguh akan tetapi selalu gagal. Kegagalan ini ditulis terang-terangan di dalam kitab, bahkan digambarkan keadaan pertempuran, tiap tipu apa yang dipergunakan oleh Pets Jeunio-Nio dan bagaimana ia mengalami gagalan. Corretan-corretan seperti ini ada lima macam dan tadinya Li Hwa tidak mengerti maksudnya, hanya mengira bahwa itu adalah pemberitahuan tentang siasat pertempuran. Akan tetapi sekarang baru ia mengerti bahwa setiap kali menyerang ke Gobi Pai dan dikalahkan, Pets Jeunio-Nio lalu menuliskan semua kegagalannya itu di dalam kitab. Li Hwa semenjak tadi mengerahkan otaknya mengingat-ingat corretan yang lima macam itu. Teringatlah ia bahwa usaha Pets Jeunio-Nio gagal seperti tersebut dalam corretan-corretan itu adalah karena Pets Jeunio-Nio selalu mempergunakan kekerasan. Ilmu silat Gobi Pai adalah ilmu silat yang banyak mengandalkan tenaga yang kekerasan, dan karenanya tokoh-tokohnya tentu saja memiliki tenaga yang kuat. Kalau diserang dengan tenaga kasar pula, maka banyak lawan yang harus tunduk dan kalah terhadap tokoh-tokoh Gobi Pai. Kemudian Li Hwa teringat bahwa di samping lima corretan tentang kegagalan Pets Jeunio-Nio, terdapat corretan lain di bagian bawah yang menggambarkan seolah-olah Pets Jeunio-Nio mencari siasat bagaimana Kero mengalahkan lawan yang sudah lima kali tidak dapat dikalahkan itu. Sekarang, setelah mendengar riwayat Pets Jeunio-Nio dan mendengar semua keterangan Kian Hok Taisu, barulah Li Hwa menjadi jelas dan semua corretan itu kini hidup dalam ingatannya. Ia tadi sengaja menukar-nukar senjata untuk memberi kesempatan padanya mengingat semua corretan itu. Setelah ia paham betul, barulah ia membuang senjata-senjata yang sudah buntung dan sebagai gantinya ia mengeluarkan ikat pinggangnya dari sutra. Baru sekarang Li Hwa benar-benar menyerang dalam arti kata sedalam datamnya. Ia mengerahkan seluruh tenaga luokang bagian im, yakni tenaga lemas dan mengeluarkan tipu-tipu atau jurus-jurus ilmu silat seperti yang digambarkan dalam corretan-corretan ke-6 dari Pets Jeunio-Nio. Bukan tubuh Kian Hok Taisu yang diserangnya, melain bagian lengan yang memegang pedang atau gagang pedang. Kadang-kadang ujung ikat pinggang sutra itu menyambar-nyambar bagai ular, menerjang dengan totokan ke arah pundak kanan atau sambungan siku pergelangan tangan atau menyerang jari tangan yang memegang gagang pedang. Semua jalan darah di bagian lengan tak luput dan sasaran sehingga boleh dibilang sabuk sutra itu hidup mengikuti jalannya pedang yang mengeluarkan sinar kehijauan. Kemana pun juga tangan kanan Kian Hok Taisu dengan pedang hijau itu bergerak, selalu sabuk sutra mengikuti dan menyerang dengan totokan-totokan dan kepertan-kepertan lihai. Pertempuran kali ini amat indah dipandang. Kian Hok Taisu yang tidak membiarkan kelengannya tertotok, menggerakkan Chang Leong Kiam dengan cepat sehingga merupakan gulungan sinar hijau. Kini sinar hijau itu kemanapun juga diikuti oleh segunduk sinar kuning yang seakan-akan membayangi sinar hijau. Sinar ini adalah sinar dari sabuk sutra kuning yang digerakkan secara cepat oleh Li Hwa. Kian Hok Taisu mulai sibuk. Beberapa kali pedang Chang Leong Kiam ia sabetkan ke arah sabuk sutra akan tetapi karena sabuk itu lemas dan kuat, serta dimainkan oleh Li Hwa dengan pengerahan tenaga imhasilnya sia-sia saja, sabuk itu tidak mau putus. Kini terpaksa Kian Hok Taisu melakukan serangan balasan, karena hanya dengan serangan balasan saja ia dapat menahan desakan Li Hwa. Baru sekarang pertempuran itu benar-benar merupakan pertempuran, saling serang dan saling mempertahankan dan baru sekarang Li Hwa mendapat kenyataan bahwa Hwasyo tua itu benar. Benar Li Hai. Pedang yang dimainkan itu berubah menjadi gulungan sinar hijau yang amat kuat, mengurung dan menindihnya sehingga sebentar saja Li Hwa terkurung dan terdesak hebat. Keadaan jadi sebaliknya. Kalau tadinya Li Hwa selalu menjadi penyerang dan Hwasyo itu yang mempertahankan, adalah sekarang gadis itu yang diserang dan terdesak hebat oleh Kian Hok Taisu dengan pedangnya yang ampuh. Li Hwa mulai putus asa. Gadis maklum bahwa andal kata Hwasyo itu tidak memegang pusaka yang ampuh belum tentu ia dapat menang. Apalagi sekarang Hwasyo itu mainkan Shang Leong Kiam yang amat tajam sedangkan senjatanya sendiri hanya sehelai sabuk sutra. Bagaimanapun juga, tak mungkin ia menang, tak mungkin ia dapat merampas pedang. Apakah riwayat Pat Jionio Nio akan terulang lagi? Apakah nasibnya akan seperti Pat Jionio Nio, setiap kali berusaha merampas pedang dan gagal? Tidak pikir Li Hwa dengan hati dan kepala panas, aku tidak mau seperti itu. Sekarang juga aku harus dapat merampas pedang atau biar aku mati di bawah pukulan pedang itu. Pikiran ini membuat Li Hwa menjadi nekat. Kini ia menyerang dengan tangan kirinya. Sabuk sutra dan tangan kiri dengan gerakan-gerakan nekat dan cepat menyerang ke arah lengan yang memegang pedang. Kian Lo Tai Su mengeluarkan suara terkejut. Hampir saja pedang Chang Leong Kiam mampir di leher nona itu kalau ia tak cepat-cepat menahan tenaganya dan menarik kembali pedangnya. Nona itu sekarang menyerangnya dengan hebat dan dekat, sama sekali tidak memperdulikan ancaman pedang lagi, merangsek hebat ke arah lengan kanan yang memegang pedang dengan tekat bulat untuk merampasnya. Kian Lo Tai Su mengeluh di dalam hatinya. Tak mungkin ia melukai nona ini. Hatinya tidak tega melukai seorang gadis muda. Bukan hanya tidak tega, juga ia merasa malu kalau harus mengundurkan gadis ini dengan melukainya, apalagi membunuhnya. Terpaksa ia menghentikan semua serangannya karena gadis itu tidak mau menjaga diri lagi dan kini terpaksa ia mengerahkan kepandainya untuk menjaga agar pedang jangan sampai terampas. Akan tetapi usahanya ini jauh lebih berat daripada tadi. Kalau tadi Li HWA masih memperhatikan penjagaan diri sehingga serangan-serangan tidak sepenuhnya, adalah sekarang gadis yang nekat itu sama sekali tidak perhatikan tentang penjagaan diri dan mengerahkan seluruh tenaga dan kepandain untuk merampas pedang. Bahkan kini bukan hanya dengan tangan kanan yang memegang sabuk sutera, melainkan dibantu pula oleh tangan kirinya yang mainkan ilmu silat semacam ilmu mencengkeram. Gerakannya cepat dan dasyat dan diam-diam Kia Ho Tai Su kagum, kakek gundul ini tahu bahwa ilmu silateng Jiao Kang, cengkeraman kuku Garuda, yang asli, ciptaan dari pet Jiao Nio Nio dan yang diajarkan kepada seluruh Anggau Tahui Engpai, Kian Lo Tai Su hanya dapat mempertahankan pedangnya selama 40 jurus. Dengan keadaan yang amat terdersak, akhirnya ujung sabuk sutera itu berhasil menotok jalan darah di pundaknya. Biarpun ia sudah mengerahkan tenaga menolak hewat ototokan, namun karena jalan darahnya terkena tepat sekali, jalan darah itu masih kena digetarkan yang membuat lengannya kesemutan dan gerakannya menjadi lambat. Kesempatan tidak disiasiakan oleh Li Hwa. Gadis itu menggerakkan tangan kanan dengan cepat dan dilain saat pedang itu sudah pindah ke dalam tangannya. Kian Lo Tai Su menghentikan gerakannya, menarik napas dan berkata, Pincheng terima kalah. Kau patut sekali mewarisi po kiam, pedang pusaka, itu, Nona. Harap saja pedang itu di tanganmu akan mendatangkan kebaikan untuk dunia dan jangan sampai digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan, Li Hwa bukan seorang yang bodoh dan buta. Ia tahu bahwa dalam hal perebutan pedang tadi, ia berhasil hanya karena Hwa Siu tua ini mengalah. Kalau Hwa Siu itu menghendaki, sudah sejak tadi ia roboh terluka oleh pedang. Maka ia lalu menjurah dan berkata, Tai Su, terima kasih bahwa kau sudah mengembalikan pedang sehingga aku dapat memenuhi pesanan Nyo Nyo. Pedang ini asalnya milik Nyo Nyo dan karena Nyo Nyo bukan orang jahat, bagaimanapun pedang ini akan dapat dilakukan untuk perbuatan jahat. Nah, selamat tinggal sampai berjumpa kembali, Tai Su Hu, setelah berkata demikian, Nona itu berkelebat, kelihatan sinar kehijauan dari pedang Chang Leong Kiam yang berada di tangannya dan sebentar saja Lihawel A lenyap dari depan Kian Ho Tai Su. Kakek gundul itu menarik napas panjang dan berkata kepada muridnya Omi Tohut, Hi hai sekali bocah itu. Setelah pedang itu berada di tangannya, biarpun Pim Cheng sendiri belum tentu aku dapat menundukannya, demikianlah setelah dapat merampas kembali pedang Chang Leong Kiam, Lihawel A lalu menjalankan pesan yang ketiga dari Mendiang Pet Jiu Nyo Nyo, yakni membangun kembali perkumpulan Hui Eng Pai. Untuk ini ia dapat banyak bantuan dari lima pendeta perempuan bekas Anggauta terpenting dari Hui Eng Pai Daunu. Untuk memenuhi kehendaknya Lihawel A tidak ragu-ragu untuk menculik gadis-gadis kampung dan gunung untuk dijadikan Anggauta perkumpulannya. Dalam hal ini ia selalu memilih gadis yang cantik dan bersih. Tak lama kemudian, ia telah dapat mengumpulkan seratus orang Anggauta perkumpulan Hui Eng Pai, seratus orang gadis yang rata-rata memiliki kecantikan mengagumkan. Mulailah ia mengatur Anggautanya, melatih ilmu silat dan melakukan pekerjaan untuk kepentingan mereka semua di puncak tersembunyi dari Godi Pai itu. Sementara itu, setelah mendapatkan Chang Leong Kiam, Lihawel A tidak membuang waktu dengan sia-sia belaka. Ia memperdalam ilmu silatnya dan di dalam kitab memang terdapat ilmu pedang yang disebut Chang Leong Kiam Sud, yakni ilmu pedang naga hijau yang tentu saja amat cocok dan tepat kalau untuk mainkan ilmu pedang ini digunakan pedang Chang Leong Kiam sendiri. Ilmu silatnya maju pesat dan demikian hebat kemajuan Juan yang diperoleh Lihawel A sehingga kepandainya sudah menyusul tingkat mendiam Pets Jelonio-Nio. Bahkan ia kini sudah dapat meniru pekek burung elang yang dahulu hanya dapat dilakukan oleh Pets Jelonio-Nio, pekek yang menjadi tanda dari perserikatan itu. Anggauta-anggauta lain dapat juga mengeluarkan pekek itu akan tetapi harus dibantu dengan alat tiup terbuat daripada daun bambu muda. Hanya Lihawel A seoranglah yang dapat mengeluarkan pekek ini tanpa bantuan alat, melainkan dengan pengerahan tenaga luakang yang tinggi. Oleh karena ini, pekeknya adalah pekek yang lebih asli dan yang berbeda daripada pekek para anggautanya, sehingga dapat dibedakan siapa kepalanya siapa anak buahnya. Kurang lebih tiga bulan sebelum pertemuan di puncak Anggau Heng San itu, terjadilah hal yang mengegerkan penghidupan para anggauta Huy Eng Pai di puncak Gubisan. Penstua ini terjadi pada suatu malam, yang menimpa seorang di antara para anggauta yang bernama Chun Eng, seorang gadis yang manis dan menarik, memiliki potongan tubuh yang menggerahkan. Selagi gadis ini seorang diri meronda bagaimana tiap malam dilakukan secara bergiliran untuk menjaga keamanan gedung seperti istana itu, tiba-tiba ia melihat bayangan hitam berkelebat. Sebelum Chun Eng dapat melihat siapa bayangan itu, tahu-tahu ia telah diserang, tertotok roboh. Bayangan itu ternyata ialah seorang laki-laki yang berkepandayan tinggi dan yang kemudian membawa Chun Eng pergi dan situ. Gadis ini tidak berdaya lagi dan tak kuasa mempertahankan diri dari gangguan laki-laki yang tidak dikenalnya itu. Tak hanya dapat melihat bentuk badan orang itu dan mendengar suaranya ketika laki-laki itu hendak meninggalkannya berkata, Manis, kalau kelakau merasa rindu kepadaku dan hendak mencariku, carilah di dunia Kang O. Nama ku Wan Sin Hang sudah cukup terkenal, Chun Eng sambil menangis lalu melaporkan penghelmaan ini kepada Li Hwa yang membuat sepasang alis Li Hwa berdiri saking marahnya. Keparat Jahanam Wan Sin Hong, kalau belum memenggal lehermu aku tak mau pulang serunya marah. Cepat mengumpulkan para anggauta yang sudah agak pandai sebanyak 40 orang kemudian ia melakukan pengejaran yang tiada henti-hentinya. Di mana saja ia mendengar jejak Wan Sin Hong, tentu akan disusulnya sampai akhirnya tiba di puncak Ngo Heng San. Demikianlah sebabnya mengapa begitu melihat Liu Kong Ji, Li Hwa terus saja menerjang. Hal ini adalah karena Chun Eng yang memberitahu kepadanya bahwa pemuda yang memegang hutin itu seperti orang yang telah melakukan perbuatan keji kepadanya. TNI pula sebabnya mengapa Li Hwa menjadi marah dan menendang Chun Eng karena itu tidak berani mengambil keputusan apakah Li Kong Ji itu orang yang mereka kejar-kejar atau bukan. Kecewa karena tidak bisa menentukan penjahat yang dikejar-kejarnya sampai berbulan-bulan, Li Hwa lalu menghibur dirinya dengan menonton pemilihan Beng Cu yang tanpa disengaja ia kunjungi. Setelah melihat bahwa tempat itu sudah penuh dengan orang-orang gagah dari seluruh penjuru dan tidak ada tamu baru yang datang lagi, tiga Chiang Bun Jin dari Tian San Pai, Kun Lun Pai dan Butong Pai yang dianggap sebagai pemimpin pertemuan, saling memberi tanda bahwa urusan segera dapat dimulai dan pertemuan dibuka. Taiwi Sian Su, ketua Kun Lun Pai yang usianya sudah 80 tahun lebih dan dianggap yang paling tua, segera berdiri dan diapit oleh Leng Hwa Tai Su, ketua Tian San Pai dan Bu Kek Sian Su, ketua Butong Pai. Ia bicara dengan suaranya yang tenang, halus dan penuh kesabaran, akan tetapi karena diucapkan dengan tenaga luokang, maka dapat didengar oleh semua orang yang berkumpul di situ, bahkan orang-orang yang berdiri paling pinggir dapat juga mendengar dengan jelas. Cui sekalian tentu sudah mengerti apa maksud kita bersama mengadakan pertemuan di tempat yang bebas ini, ia membuka kata-katanya dengan tenang. Yang dimaksudkan bebas adalah karena Ngo Heng San memang tidak ada partai persilatan sehingga pertemuan diadakan di tempat ini merupakan pertemuan bebas, jadi bukan merupakan undangan dari partai atau pihak tertentu. Dengan demikian, maka tidak adalah cuan rumah atau tamu. Sekarang setelah kita semua berkumpul dan kelihatannya di sini sudah penuh dengan wakil-wakil dari semua golongan, marilah kita masing-masing mengajukan calon Beng Cu agar pemilihan dapat segera dilakukan, demikian Tai Wisi An Su mengakhiri kata-katanya yang singkat. Ramai suara hadirin yang hendak mengajukan calon masing-masing. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara keras, ternyata yang bicara adalah Liu Kong Ji. Pemuda ini mengerahkan suaranya sehingga mengatasi suara orang-orang bicara. Nanti dulu, Tai Wisi An Su. Aku mau tahu dengan Kero bagaimanakah calon-calon itu akan dipilih. Bagaimana Kero untuk menetapkan Beng Cu yang dipilih Wisi An Su memandang dengan sinar maturingin ke arah pemuda itu. Kakek ini yang dahulu pernah bertemu dengan Kong Ji ketika ia ikut mengejar dan mengepung penjahat Tuan Sin Hong, memang kurang suka melihat pemuda ini yang biarpun berkepandayan tinggi, namun sikapnya amat tidak menyenangkan dan agak sombong. Tentu saja akan dipergunakan aturan lama yang sudah dipakai oleh nenek moyang kita. Di antara para calon Beng Cu harus kita pilih bersama dan masing-masing boleh menyatakan pendapatnya mengapa memilih Beng Cu itu, kemudian pertentangan pendapat diselesaikan dengan melihat keadaan calon Beng Cu main masem. Kalau perlu boleh diukur tentang pribadi, kepandayan, keturunan dan lain-lain, Liu Kong Ji mengeluarkan suara dingin. Aturan lama yang sudah usang ia lalu menghadapi semua orang dan berkata nyaring. Aturan lama yang sudah usang itu hanya akan memancing keributan di antara kita sendiri. Menurut pendapatku, lebih baik kalau diadakan pemilihan di antara calon Beng Cu berdasar suara terbanyak. Yang paling banyak dapat sokongan suara di Allah yang menang, kembali terdengar suara gaduh ribut menyambut usul ini. Seorang tosu tinggi kurus berjenggot putih, yakni yang sencu, murid tertua dari Tai Sian Su, berdiri dan berkata keras. Aturan itu tidak boleh dipakai sama sekali. Kita tidak bisa meninggalkan aturan lama yang sudah disaring orang-orang gagah zaman dahulu. Memilih berdasarkan suara terbanyak amat berbahaya. Tentu saja yang menang adalah mereka yang membawa banyak konco dan kaki tangan, sedangkan mereka yang dengan jujur datang hanya membawa sedikit kawan akan kalah suara. Paling perlu dilihat buktinya apakah emas yang dipilih itu tulen atau palsu. Memilih Bengcu sama dengan memilih barang berharga, harus diteliti benar-benar. Kalau sampai kita salah pilih dan mendapatkan seorang yang berwatak bejat menjadi Bengcu, bukankah kita bersama diseret kelembah kehinaan? Paling baik para calon Bengcu itu memperlihatkan kepandayan masing-masing agar kita semua dapat membuka matu dan menilai, akur ini akur sekali terdengar banyak suara menyambut. Tidak cocok. Lebih baik menurut usul Tung Nam Tai Bengcu terdengar suara di sana-sini dan jumlah suara ini banyak sekali. Diam-diam Tai Wixian Su terkejut dan berdebar hatinya. Mengapa di antara orang-orang yang menyatakan setuju akan usul Liu Kongji itu terdapat orang-orang dari rombongan Xiao Lim dan partai-partai lain? Benar-benar aneh sekali. Kongji tersenyum. Sudahlah, hal ini tak perlu diributkan. Kita lihat saja macam apa calon-calon Bengcu yang dimajukan. Tentang mengukur kepandayan boleh saja, bahkan tentu para pemilih juga menjagoi dan membela calon masing-masing, kata-kata ini merupakan sindiran bahwa tentu akan terjadi keributan dan pertentangan mengadu kepandayan dalam pemilihan ini dan menyatakan tidak takut sama sekali. Hal ini memang tidak aneh. Setiap kali orang-orang Kangowi yang rata-rata mengandalkan kekerasan dan kepandayan ini melakukan pemilihan sesuatu, pasti akan terjadi bentrok dan pertempuran akan tetapi akhirnya hal itu akan beres yang dipilih didapatkan dengan tepat dan cocok, sedangkan pertempuran itu bahkan ada baiknya karena biasanya lalu siapa atau pihak mana yang betul dan pihak mana yang menyeleweng. Oleh karena itu, semua orang gagah tidak takut menghadapi bentrok dalam pemilihan ini. Karena mengira bahwa calon-calon Beng Cu yang diajukan tentu banyak sekali, Tai Wixian Su segera minta nama-nama calon Beng Cu itu disebutkan. Akan tetapi alangkah ranya ketika ia hanya mendapatkan lima orang calon saja. Pertama-tama adalah Liu Kongji yang disebut Tung Nam Tai Beng Cu, kedua adalah dia sendiri, orang ketiga adalah Ku Chiang Lei yang dipilih oleh tokoh-tokoh partai lain terutama sekali oleh Tai Wixian Su sendiri. Keempat adalah si Tian Tok Ong yang didukung oleh anak istrinya dan delapan orang pengiringnya, juga oleh beberapa orang Kang Ho yang sudah mendengar nama besar Raja Racun dari barat ini. Ada pun orang kelima adalah Cham Kau Sien Kai yang ditunjuk dan diusulkan oleh Chiang Lei dan istrinya serta oleh Libu Tek Pendekar Buntung. Hanya lima orang saja calon Beng Cu tanya Tai Wixian Su dengan wajah terheran-heran. Pada pemilihan Beng Cu dahulu, calonnya saja mendekati lima puluh orang tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu seorang anggau tahu yang pai telah berdiri di depan Tai Wixian Su. Dengan hormat dia menjura dan bertanya, Totiang, saya disuruh oleh Nyo Cu untuk bertanya apakah para calon Beng Cu ini nanti mengukur kepandayan masing-masing Tai Wixian Su mengangguk-angguk. Memang, seharusnya demikianlah. Gadis yang manis dan bertahilalat pada telinga kirinya ini berseri wajahnya dan berkata cepat. Kalau begitu harap catat ketua kami sebagai calon ke-6 Tat Wixian Su mengerutkan keningnya dan mengerling ke arah rombongan Hui Eng Pai di mana ia melihat Li Hwa duduk sambil tersenyum manis dan sepasang matanya bersinar-sinar. Ia hanya bisa mengangguk menyatakan setuju dan gadis suruhan itu melompat kembali ke tempatnya di mana dia dan kawan-kawannya berbis dan nampaknya bergembira. Calon ke-6 telah dipilih, yakni Hui Eng Nyo Cu Siok Li Hwa Ketua Hui Eng Pai Kata Tat Wixian Su memperkenalkan kepada orang banyak. Terdengar orang bertepuk tangan menyambut. Pemerintawan ini dapat dimengerti bahwa yang bersorak ini sebagian besar adalah orang-orang muda yang mengagumi kecantikan Li Hwa. Pula di situ hanya ada seorang saja wanita yang berani terjun menjadi calon Beng Cu, siapakah yang tidak menjadi kagum. Akan tetapi diam-diam banyak yang tertawa geli kalau memikirkan alangkah janggalnya kalau dunia Kang Ou dikepalai oleh seorang Beng Cu wanita. Hal ini memang disengaja oleh Li Hwa. Tidak saja ia teringat akan pesan mendiam Pat Jiu Nyo Nyo bahwa ia harus dapat mengangkat derajat wanita dan ini memperlihatkan bahwa wanita pun tak kalah oleh pria. Juga sebagai seorang muda yang berdarah panas ia sudah gatal-gatal tangan untuk menguji kepandainya dengan para calon Beng Cu. Jarang ia bertemu dengan lawan yang tangguh dan sekaranglah saatnya baginya untuk menguji kepandainya yang setian lamanya ia pelajari dengan rajin sekali. Kemudian Kong Jim meloncat ke depan, mengibas-ngibaskan hudinnya dengan lagak sombong sekali. Biarpun pemilihan calon Beng Cu itu tidak didasarkan suara terbanyak, akan tetapi setidaknya harus diumumkan dan didengar oleh semua orang siapa-siapakah yang memilih calon-calon Beng Cu yang sekarang ini agar tidak main gila dalam pemilihan ini dan agar diketahui oleh semua orang bahwa calon yang diajukan benar-benar dikehendaki orang banyak di dunia Kang Ou. Wajah Taiwi Sian Su menjadi merah. Kata-kata ini mengandung sindiran dan pernyataan tidak percaya kepada para pemimpin pertemuan seakan-akan para pemimpin pertemuan akan berlaku curang dalam pemilan ini. Sudah tentu kata Taiwi Sian Su kasar, karena memang betapapun juga permintaan ini cukup pantas dan tak dapat ditolak lagi. Taiwi Sian Su lalu berkata kepada orang banyak. Chu Ying Hiong yang berada di sini harap suka mengangkat tangan apabila nama calon Beng Cu pilihan pintu sebut. Kemudian setelah memandang keempat penjuru ia berkata dengan suaranya yang ringan tapi halus. Calon pertama, Tung Nam Tai Beng Cu Liokong Ji terdengar suara gemuruh orang-orang menyambut dengan sorakan dan banyak sekali lengan tangan kanan diangkat tinggi-tinggi di atas kepala. Melihat banyaknya pendukung, Taiwi Sian Su tidak merasa aneh. Akan tetapi ketika ia dengan perhatian ke arah para penyokong calon ia menjadi kaget sengah mati. Demikian pun lenghoat Tai Su ketua Tian San Pai dan Buk Kek Sian Su ketua Butong Pai semua menahan napas agar tidak mengeluarkan seruan kaget. Mereka hanya dapat saling pandang, penuh rahasia dan perasaan terkejut dan terheran-heran. Kini dengan jelas terlihat oleh mereka bahwa semua wakil yang terdiri dari rombongan-rombongan kecil wakil-wakil dari partai-partai besar di dunia, Ki Yang San Pai ikut mengangkat lengan menyokong nama Liokong Ji juga semua pemimpin dari partai-partai kecil lainnya seperti partai-partai Imbiang Bu Pai, Bu Cimpang, Kuan Cimpai, San Sikai Pang, TWA Tu Bu Pai dan lain-lain juga menyokong Liokong Ji. Kalau partai-partai ini menyokong pemuda itu, masih tidak aneh karena bukankah pemuda itu juga sudah diangkat sebagai bengcu dari timur dan selatan oleh mereka ini? Akan tetapi, kalau partai-partai Siaw Lim Pai, Gobi Pai lain-lain ikut memilihnya, inilah hebat. Juga tokoh-tokoh lain yang tidak ikut memilih Liokong Ji, saling pandang dengan hati kecut. Dilihat begitu saja malah yang memilih Liokong Ji lebih dari setengah orang yang hadir di situ dan kalau sampai terjadi keributan akibat terbutan kursi bengcu, pemuda itu bersama pendukungnya yang amat banyak tentu merupakan lawan yang amat berat. Apalagi ketika di antara para pendukung itu terdapat tokoh besar seperti Gi Sen Chu, para ketua partai dan wakil-wakil partai besar yang amat banyak pula anak buahnya. Akan tetapi kini sudah terdengar lagi suara tatwi Sian Su yang mengumumkan nama calon kedua. Calon kedua, Hwa Ing Hyong Go Chi yang le nama besar Go Chi yang le murid Pak Kek Sian Su, siapakah yang belum pernah mendengar? Semua orang memandang kepada pendekar besar itu, kagum dan segan. Akan tetapi yang mendukung pendekar besar ini tidak berapa banyak. Hal ini disebabkan oleh karena bukan saja mereka yang hadir itu sebagian besar adalah kaki tangan Liu Kong Chi, akan tetapi juga karena selama ini Go Chi yang le menyembunyikan diri saja tidak terjun di dunia Kang Ong sehingga orang-orang hanya mengenai nama besarnya saja akan tetapi tidak pernah menyaksikan sepak terjangnya. Tentu saja orang-orang masih ragu-ragu untuk memilihnya sebagai bengcu. Akan tetapi sebaliknya, tokoh-tokoh besar seperti tatwi Sian Su tidak ragu-ragu lagi untuk memilih Go Chi yang le sebagai bengcu. Calon ketiga, Cham Kau Sin Kai pendukung kakek pengemis sakti ini banyak juga, karena selain Chi yang le, istrinya, Li Butek dan beberapa orang tokoh perkumpulan-perkumpulan pengemis yang sudah mengenal kakek ini, juga ada orang-orang kakek yang sudah lama mengagumi Cham Kau Sin Kai memberikan suaranya dan mengangkat tangan tanda mendukung. Cham Kau Sin Kai sendiri hanya tertawa-tawa berkata perlahan. Tua bangka macam aku mana pantas menjadi bengcu taiwi Sian Su sudah mengumumkan lagi. Calon keempat, si Tian Tok Ong suaranya terdengar nyaring dan nama menimbulkan gelisah dan rasa ngeri dalam hati para pendengarnya. Nama racun dari barat ini sudah terkenal bagai tokoh berwata iblis yang menakutkan, apalagi sekarang menyaksikan orangnya yang memang menyeramkan. Kecut-kecut hati semua orang yang memilih calon lain, karena di samping Liu Kong Ji yang banyak pengikutnya, si Tian Tok Ong inilah yang merupakan lawan berat dan juga merupakan orang yang tak disuka. Calon kelima, yang sesungguhnya tak perlu diadakan, adalah pintu sendiri, kata Tatli Sian Su. Kata-kata ini disambut oleh suara ketawa banyak orang yang menganggap kakek itu berkelakar. Memang lumayan juga kelakar ini untuk selingan dan menghibur hati yang berdebar tegang menghadapi pemilihan bengcu dan mendengar nama si Tian Tok Ong tadi. Tiba-tiba terjadi keributan kecil di rombongan Teng San Pai. Semua orang memandang dan ternyata yang memikin ribut adalah Cam Kau Sien Kai. Kakak pengemi sakti ini entah kapan, tahu-tahu, telah berada di situ dan menyerang seorang di antara rombongan Teng San Pai itu sambil berseru. Kau tukang colong ayam seruan ini dibarengi oleh serangannya memukul ke dada dengan tangan kanan dan mencengkeram pusar dengan tangan kiri. Serangan yang hebat, cepat dan kuat sekali. Semua orang terkejut melihat ini, terutama orang yang diserangnya itu. Orang itu adalah seorang yang berpakaian seperti Tosu dan dia adalah seorang di antara para wakil Teng San Pai. Muka dan lagaknya menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli silat pandai. Menghadapi serangan yang demikian dasyat dari Cam Kau Sien Kai Tosu ini cepat membanting tubuh ke belakang sambil berpoksai dengan kera berjungkir balik. Akan tetapi terdengar suara ketawa bergelak dan kaki Cam Kau Sien Kai menyentuh pantatnya sehingga Tosu itu terpental dan jatuh bergulingan seperti sebuah bal karat ditendang. Cam Kau Sien Kai mengeluarkan suara ketawa bergelak-gelak, suara ketawanya aneh sekali dan pengemis ini lalu melompat kembali ke dekat Gak Soan Li. Memang sejak tadi, pengemis ini nampak bicara perlahan-lahan dengan nona yang siuman dari pingsan ini. Chiang Le, istrinya, dan Li Butek memandang kepada pengemis tua itu dengan heran. Mereka tidak melihat sesuatu alasan mengapa Cam Kau Sien Kai melakukan penghinaan kepada wakil Teng San Pai itu. Akan tetapi Cam Kau Sien Kai yang melihat pandang matereka hanya tersenyum-senyum, wajahnya berseri-seri aneh. Kemudian ia berdiri dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil berkata kepada Taiwi Sien Su. Masih ada lagi calon ketujuh, akulah orangnya yang memilihnya dan harap diumumkan semua orang mendengar ucapan yang dilakukan dengan pengerahan wakang yang tinggi ini. Taiwi Sien Su sudah mengenal siapa adanya Cam Kau Sien Kai dan melihat kelakuan pengemis tua ini, ketua Kun Lun Pai tersenyum dan menjawab sabar. Cam Kau Sien Kai, kau umumkan sendiri agar kita semua mendengar, siapakah adanya calon pilihanmu yang terhormat itu Cam Kau Sien Kai memandang keempat penjuru memutar-mutar tubuhnya lalu berkata dengan keras sekali setelah mengumpulkan tenaga dan napasnya. Aku mengajukan calon Beng Cu kiranya paling tepat pada waktu ini menjadi pemimpin kita, dia itu bernama Wan Sien Hang untuk sedetik terdengar suara seruan kaget, lalu disusul suasana sunyi senyap orang-orang memandang kepada Cam Kau Sien Kai seolah-olah pengemis itu telah berubah ingatannya. Bahkan orang-orang yang berpihak kepadanya juga memandang dengan heran. Chi Yang Le sendiri memandang dengan muka tercengang, sedangkan Li Butek memandang kepada Cam Kau Sien Kai dengan mata menjadi basah air mata. Ketika Cam Kau Sien Kai menyebut nama Beng Cu yang dipilihnya, nama Wan Sien Hang lah sebutkan dengan pengerahan tenaga sekuatnya sehingga lama setelah ia menutup mulut gemah suaranya masih terdengar dari sekeliling puncak itu. Tiba-tiba dari jauh sekali, terdengar suara ketawa yang aneh gemahnya bergemuruh seperti suara geluduk dari jauh. Semua orang terkejut sekali, bahkan Chi Yang Le dan tokoh-tokoh besar yang berada di situ juga kaget karena hanya orang yang memiliki hikang tinggi bukan main yang dapat mengeluarkan suara seperti itu gemahnya. Akan tetapi suara itu hanya timbul sebentar saja karena lalu lenyap tak disusul oleh suara apapun juga. Kemudian terdengar pekik lain yang nyaring sekali, disusul oleh pekikan semacam itu yang kurang nyaring, kemudian nampak bayangan-bayangan putih berkelebatan, bayangan-bayangan putih yang cepat sekali gerakannya laksana. Karena kelompok burung Garuda menyambar adalah pekik yang dikeluarkan oleh siok Li Hwa, disambut oleh pekik dari para anggau tanya. Pekik ini merupakan pekik aba-aba dan sebentar saja Li Hwa dan para anggau tanya sudah mengurung tempat di mana berdiri Cam Kau Sinkai dan rombongan Gou Chi Yang Li. Li Hwa sendiri lalu melangkah maju, pedang hijau berkilauan di tangannya. Ia menghadapi Cam Kau Sinkai dengan wajah keren dan macu berapi-api.